Kencan Buta Coko Teh ini rasanya enak sekali Tuan Brad, perkenalkan, ini temanku, dia sedang mengunjungiku hari ini Halo, nama ku Roti Panggang Susu Oh, dia temanmu yang dari sekolah produk susu itu kan? Aku sudah banyak mendengar tentangmu, Tuan Brad Kau adalah legenda kota roti pemangkas rambut jenius Aku merasa sangat terhormat bisa bertemu langsung denganmu Aku ini kan cuma roti biasa Apa yang kau bicarakan? Auranya berbeda ketika aku masuk ke dalam toko Wah, berapa kali kau memenangkan kontes menata rambut? Rekor tertinggi Tuan Brad menang 7 kali berturut-turut Itu sama sekali bukan apa-apa Tuan Brad, kau lihatnya mampet lagi, kau tidak bisa berhati-hati ya? Wilk, siapa perempuan cantik itu? Siapa namanya? Siapa? Apa maksudmu, Coko? Nona Coko, namanya saja terdengar sangat manis, bukan? Wilk, apakah kau bisa memperkenalkan padaku? Kemohon, 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 dia adalah idamanku Hmm, Coko, Coko, boleh aku bertanya? Apa? Bagaimana pendapatmu tentang temanku yang tadi, roti panggang susu, bagaimana pendapatmu? Anak tadi itu? Kenapa memangnya? Coko, apakah kau mau kencan buta bersamanya? Kencan buta? Iya, roti panggang susu sangat baik hati dan pandai, ramah dan sangat terkenal di sekolah kami Tidak tertarik Tidak tertarik? Iya, dia bukan tipeku Apa? Baiklah Wilk, apa yang dikatakan Coko? Dia Jangan katakan, jangan katakan dia mau bertemu aku nanti malam, tidak perlu terburu-buru seperti itu Coko bilang dia tidak tertarik padamu Tidak, kenapa? Dia bilang kau bukan tipenya Aku rasa tipenya adalah yang berotot dan berkulit gelap Ini tidak mungkin Aku mengira aku sudah menemukan cinta sejatiku Ayolah, masih banyak gadis yang lain, kan? Baiklah, aku akan menjadi tipe yang dia sukai Apa? Mulai hari ini aku akan berolahraga agar berotot dan berkulit gelap seperti yang dia inginkan Wilk, aku harus mulai berolahraga sekarang Sampai jumpa Roti panggang susu Coko, aku mohon tunggu aku Bagaimana? Aku sudah terlihat sangat berbeda Roti panggang susu, tubuhmu benar-benar bagus Aku rasa kali ini Coko akan tertarik padamu Tidak, ini belum cukup Kenapa? Aku bisa memperoleh otot dengan berolahraga, tapi bagaimana dengan kulitku? Aku terlahir sebagai roti panggang susu dan aku tidak bisa mengubahnya Aku tidak akan bisa membuat Coko jatuh hati pada aku Bagaimana ini? Kulit gelap, ya? Aku rasa Tuan Brad bisa memecahkan masalahmu Oh iya, dia adalah pemangkas rambut jenius Hmm, jadi kau tertarik pada Coko? Benar-benar anak istimewa Kau ingin berkulit gelap seperti dia? Iya, aku pasti bisa merebut hatinya jika berkulit gelap Apa itu mungkin Tuan Brad? Tentu saja, kenapa bertanya? Wilk, ambilkan mesin penggelap kulit dari gudang Siap, Tuan Brad Wah, apa ini mesin penggelap kulit? Ya, ini adalah model terbaru yang dibuat khusus untuk roti panggang Semua roti panggang di kota ini sekarang berkulit gelap Karena menggunakan mesin ini, memang agak panas Baiklah Aduh, panas Tuan Brad, bisa tolong turunkan suhunya di dalam panas sekali Kalau kau ingin berkulit gelap suhunya yang tepat seperti ini Tapi tubuhku terasa terbakar Aduh Ayo semangat roti panggang susu Pikirkan Coko Benar, Coko sedang menungguku Dan aku bisa mengatasi hal ini Bagus Sekarang kau sudah terlahir kembali sebagai roti panggang yang gelap dan garing Terima kasih banyak Wah, kulitku benar-benar gelap Hmm, coklat dan terbakar sempurna Wah, aku yakin Coko akan jatuh hati padamu Terima kasih banyak, Tuan Brad Kau tidak hanya pandai menata rambut Tapi juga pandai menggelapkan kulit Hmm, tentu saja Sekarang pergilah dan rebut hatinya Coko, ya Baiklah, Tuan Aku pergi dulu Nona Coko Apa kau ingat? Denganku? Aku adalah roti panggang susu dan sekarang aku berbeda Oh, kau ada apa? Aku Tolong terima ini Bukitmu Nona Coko, aku mohon terimalah hatiku Aku sudah berusaha keras untuk Tidak terima kasih Maafkan aku, aku tidak tertarik padamu Kenapa? Kenapa? Lihatlah aku Aku sudah mengumpulkan banyak otot demi dirimu Dan aku juga sudah menggelapkan kulit Otot? Kulit gelap? Itu tidak masalah Kalau begitu kenapa? Apa alasannya? Karena kau terlihat seperti bos kami, Tuan Brad Apa maksudmu aku terlihat seperti Tuan Brad? Jelaskan bagian mana yang kira-kira aku mirip dengannya Lihatlah baik-baik, kami sangat berbeda, kan? Selamat tinggal Joko Bagaimana kalian tidak sama? Aku jadi merinding Tidak, tidak Ada apa ini? Roti panggang, kenapa kau menangis seperti itu? Apa kau tidak berhasil merupakan hati Joko? Sudahlah, banyak gadis lain di dunia ini Aku akan membuatmu terlihat sangat menarik Joko Altyazı M.K. sub indo by broth3rmax